Ukuran-ukuran itu normatif adalah ukuran-ukuran pabrikan, toleransinya 5%, normatif, tetapi diskresi pemerintah melihat kondisi segi timuatnya, secara overloadnya tidak mengembih karena muatannya bebas. Terima kasih, terima kasih buat Smart FM, selamat menikmati. Kedua, saya jasa untuk beranung itu Pak, yang gorong-gorong itu, kami kan gitu Pak. Kalau melihat respon yang ada di masyarakat atau pelaku logistik, kami memang masih sangat-sangat menjadi beban dengan adanya odol kalau mau secara efektif. Makanya teman-teman pelaku ini meminta, kami support odol, tapi mungkin harus ada toleransi. Toleransi ini tidak sesuai dengan JBI yang standar. Kami mau diatur, bukan kami juga mau semain-mainah di jalan, kami mau diatur, tapi ada toleransinya. Supaya tidak seperti sekarang ini berkelebihan yang semuanya pemilik angkutan, gitu. Ada toleransi lah, batas maksimumnya berapa untuk berat, batas toleransi untuk over dimensi juga begitu. Supaya perilaku atau merubah mindset angkutan ini bisa jalan, dan merupakan program untuk jalan. Kalau ini dipaksakan harus sesuai dengan standar, maka bahkan berdampak kepada harga pokok barat. Karena karakter di Sulsel ini, masing-masing daerah punya karakter jalan yang berbeda-beda, yang sangat punya resiko yang cukup besar.